Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Gus Hedrat ini tutorial cara masuk ke akun LMS jadi pertama dari handphone kita klik browser misalnya disini saya pakai Google Chrome saya masukkan SMK SMK negeri 6jambi.wordpress.com kemudian di menu ini klik menu nanti kita cari yang paling bawah ada dua pilihan disini ada LMS ya ada LMS ya molek dan ada e-learning LMS alternatif kita coba yang LMS ya molek sebenarnya dua-duanya sama ya Nah setelah tampil halaman ini kamu nanti klik masuk nah username sama disini ada username dan sandi username nya tadi saya kirim ke PA pribadi username nya kamu ketik nama kamu nama depan saja turut kecil semua gusus kemudian dan kelasnya kelasnya juga huruf kecil tanpa spasi 11 mm3 nah gus 11 mm3 sandinya adalah huruf kecil semua ya S MKN 6 nah kemudian klik tombol masuk ini nah ke sukses berarti username sama passwordnya oke nah disini kamu nanti isi sekolahnya dimana kemudian email aktifnya email aktif kamu kemudian simpan ya setelah nanti kamu simpani misalnya saya isi aja dulu ya SMK 6 nanti kamu ganti aja gantinya nanti di pengaturan profil ya saya isi pengaturan profil ya jadi saya isi dulu nama SMK saya isi SMK Hai ngegeri Hai 6 Hai kota Hai Jambi Hai kalau ada berarti SMKN ya Hai SMKN 6 kota Jambi kita pilih SMK 6 kota Jambi kemudian email aktif kamu apa misalnya ini dulu ya nanti kamu ganti Hai misalnya yang tiga Hai nanti kamu bisa ganti Hai Oke nah setelah masuk disini kamu disini ada informasinya bahwa SMK 6 Jambi nah mengganti sandinya tadi lebih aman enggak usah diganti sandinya di pojok kanan atas ini ya disini ada avatar bentuk orangnya disini ada panah ke bawah kamu klik nah disini ada pengaturan Hai pengaturan ini kamu bisa mengganti pengaturan atau bisa mengganti sandi ya nah disini kamu bisa tambahin foto disini pilih file ya ya kamu bisa ganti foto nama lengkap kamu kamu lengkapi sesuai dengan akte email kamu pilih jenis kelamin ya Hai provinsi sama kota nanti bisa diisi sendiri Hai kemudian jika saya back Hai di dalam sini ini ada daftar kelas ya daftar kelasnya ini ada SMK negeri 6 Kota Jambi yaitu kelas 11 multimedia 3 nah jika kamu klik ini di dalamnya sudah ada Hai beberapa mapel misalnya contoh pendidikan agama dan budaya pekerja PKN pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bahasa Indonesia matematika bahasa Inggris eh desain grafis percetakan animasi Hai dua dimensi dan dua dimensi kemudian produk kreatif dan kewilasan contoh nih misalnya desain grafis Hai nah disini ada silabus silabusnya kalian bisa baca Hai ya ini silabusnya kemudian sampai lengkap ya kemudian di bawahnya ada pelajaran disini baru saya masukkan ada tiga nah disini ada tiga contoh ya dia sebenarnya banyak di tiga ini misalnya ada yang pertama adalah dasar desain grafis Nirmana Hai ya kamu eh klik tombol Hai gemboknya gembok yang warna biru ini nanti setelah masuk di sini ada materi Hai ada materi ya materinya adalah desain grafis Nirmana disini ada materinya kamu bisa baca Hai ya kamu bisa tekan ini tombol panah ke atas diagonal nih kamu bisa downloadnya kamu bisa Hai baca materinya Hai sampai selesai nanti kemudian nanti disini ada tugas Hai ya tugasnya misalnya disini adalah ada tiga disini tidak dikerjakan kalau tidak dikerjakan artinya masa pengumpulan tugasnya sudah berakhir kamu hubungi guru yang bersangkutan dalam hal ini saya kamu wa pribadi nanti yang mata pelajaran lain juga kamu wa ke guru pribadi ke gurunya secara pribadi tolong diperpanjang tugasnya Hai nah kemudian kalau mau kembali ke mata pelajaran eh sebelumnya kembali ke mata pelajaran nah disini misalnya kamu mau buka kegiatan pembelajaran yang kedua yaitu tipografi ini enggak bisa masih ke tergembok karena kamu harus menyelesaikan dulu modul sebelumnya yaitu desain grafis percatatan disini kamu sudah dapat nilai 50 tapi syarat untuk selanjutnya kamu harus mencapai nilai itu harus 70 dulu kamu diberi modal nilai disitu 40 kamu baca materi itu nilainya 10 jadi sudah 50 jadi seolah-olah kita sudah baca materi kemudian nanti ada tipografi ada tugas dan segala macam lengkapi baru kamu nanti bisa bernilai di atas 70 baru bisa lanjut ke tipografi dan gambar sketsa mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan tolong diperiksa dulu semua mata pelajaran yang ada dengan cara kembali ke halaman kelas ya di sini ada seluruh mata pelajaran misalnya agama misalnya agama itu silabusnya sudah ada di sini ada yang guru memberikan silabusnya di sini ada yang berupa link saja kalau disini kebetulan silabus ya kemudian pembelajaran nah pembelajaran sudah lengkap di sini ada 55 module 5 kompetensi dasar kemudian kamu juga bisa melihat di menu yang ketiga ini perkembangan kamu bisa lihat nilai kamu di modul yang mana misal modul yang pertama kamu tampilkan nanti di sini nilai kamu tampil tapi karena kamu belum ada sama sekalinya maka disini nilainya nol masih belum ada Oke kalau untuk keluar dari sini kamu klik lagi tadi yang dekat pengaturan itu disini ada tombol keluar Nah setelah keluar nanti seandainya sudah keluar dari si ajar ms Oke berarti eh sudah ter-lockout itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan jangan-jangan tungguan untuk bertanya kepada saya pribadi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati